Memanfaatkan momentum Nijfuh Syakban diisi kaum muslimin dengan berbagai kegiatan ibadah untuk menambah nilai pahala. Salah satunya yang dilakukan pengurus pondok pesantren Tafidzul Quran Darul Al-Hikmah Pangkalan Bun kepada petugas kebersihan. Pada momen bulan Syakban kali ini pengasuh ponpes Tafidzul Quran Darul Al-Hikmah Pangkalan Bun memberikan contoh berupa amalan yang sangat besar keutamaannya. Yang diberbagi sedekah dengan menyalurkan sebanyak 148 paket sembako kepada petugas kebersihan. Penyaluran paket sembako diserahkan secara langsung dan dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren Tafidzul Quran Darul Al-Hikmah Pangkalan Bun Sutrisno di kediamannya. Yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Gang Sarman RT 15 Kelurahan Sidorejo kecamatan Arut Selatan pada minggu 25 Februari 2024. Menurutnya bulan Syakban menjadi momen yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bersodako. Ada pun sodako yang diberikan yaitu per paket berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir. Sutrisno sendiri memilih memberikan sodako ini terutama kepada petugas kebersihan mengingat peran mereka dalam menjaga kebersihan kota dianggap sangat berjasa. Berkat merekalah kota Pangkalan Bun selalu bersih dan rapi sehingga enak dipandang dan juga nyaman. Sehingga dirinya sangat peduli dengan para petugas kebersihan ini. Jadi pada hari ini saya berserta keluarga juga atas nama Pondok Pesantin Darul Limah pada hari yang sangat mulia. Hari ini adalah Nipsu Saban dan sangat dianjurkan oleh adama kita, oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahwa pada hari ini kita sangat dianjurkan, sangat hari yang baik untuk bersodako. Oleh karena itu saya berserta keluarga, berniat bersodako pada hari ini sekitar 184 paket sembako. Dan kita prioritaskan kepada Pak Ibu Pasukan Kuning. Kenapa saya ambil pasukan Kuning atau pembersih kota Pangkalan Bun? Karena mereka itu sebenarnya sangat berjasa di kota Pangkalan Barat yang kita cinta ini. Saya ketahui bahwa harga pokok sembako, mau beras, maupun telur, maupun yang lainnya, masuk Lombok, sangat tinggi sekali. Dan ini momen yang sangat tepat karena akan mendekati bulan 7 Ramadan dan tentunya kita sangat antusias untuk bisa membantu. Mudah-mudahan ini bermanfaat nanti sampai menjelang bulan 7 Ramadan. Disamping menjalankan kewajiban bersodako kegiatan penyerahan bantuan sosial ini juga untuk membantu meringankan beban petugas kebersihan di tengah naiknya harga bahan pokok. Sebagaimana diketahui bahwa menjelang bulan Ramadan, bahan pokok seperti beras, telur, cabai, maupun yang lainnya mengalami lonjakan harga. Sehingga ini merupakan momen yang sangat tepat untuk berbagi pada sesama. Ia berharap bantuan yang diberikan tersebut dapat memberikan manfaat dan dirasakan oleh sang penerima. Dan membantu meringankan beban ekonomi warga hingga menjelang bulan suci Ramadan. Tidak hanya pada momen ini, Sutrisno juga berencana memberikan bantuan sosial kepada warga kurang mampu menjelang bulan puasa. Ia mengakui bahwa hal ini bukan untuk pamer, melainkan sebagai perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tim Liputan SBTV